Intro Azab kubur karena tidak menjaga diri dari air kencing Setiap manusia yang telah meninggal akan berada di alam kubur hingga nanti dibangkitkan kembali ketika hari kiamat tiba. Mereka akan mengalami nikmat kubur atau siksa kubur. Hal itu tergantung dari amal perbuatan yang manusia lakukan selama masih hidup. Terdapat beberapa hadis tentang siksa kubur. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Aisyah r.a menanyakan mengenai azab kubur. Rasulullah s.a.w memberi jawaban, Iya, azab kubur pasti ada. Rasulullah s.a.w diberi kelebihan dan kemampuan oleh Allah s.w.t yakni dapat mendengar siksa kubur. Pada waktu itu, Rasulullah s.a.w berjalan bersama para sahabatnya melewati salah satu perkebunan. Beliau mendengar suara dua orang manusia yang sedang disiksa dalam kubur mereka. Tiba-tiba Rasulullah s.a.w berkata, Sesungguhnya, kedua orang yang berada di dalam kuburan ini disiksa oleh Allah s.w.t dan keduanya tidak disiksa karena perkara besar dalam pandangan keduanya. Salah seorang di antaranya disiksa hanya karena dia tidak menjaga diri dari kencing. Adapun yang lain, dia dahulu suka keliling menebar namimah atau mengadu domba. Kemudian Rasulullah meminta sahabatnya untuk mengambil pelepah kurma yang masih basah. Beliau mematahkan pelepah tersebut menjadi dua bagian, lalu beliau tancapkan di atas kedua kubur itu, masing-masing kubur satu potong. Para sahabat yang melihat hal itu pun bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Semoga keduanya diringankan siksaannya selama kedua pelepah ini belum kering. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abdul Humayyid, Bazar, Tobroni dalam Al-Jami'ul Kabir dan Hakim dari Ibnu Abbas. Artinya, sesungguhnya azab kubur itu pada umumnya karena tidak bersuci setelah kencing. Sebagian besar siksa kubur disebabkan karena tidak bersuci dari bekas air kencing. Kisah tadi menjelaskan bahwa salah satu penghuni kubur disiksa karena semasa hidupnya tidak menjaga diri dari kencing, yakni tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri. Tidak bersuci setelah kencing, sehingga tubuhnya terkena najis, dan tidak menutupi diri ketika kencing. Pentingnya menjaga kebersihan saat kencing, sebab kencing merupakan najis. Orang yang sholat dalam kondisi baju yang terkena najis kencing, maka sholatnya tidak sah. Padahal sholat merupakan ibadah utama yang wajib dikerjakan dan merupakan penghubung antara manusia dengan Allah SWT, serta merupakan salah satu rukun Islam yang terpenting. Maka hendaknya kencing tersebut benar-benar dibersihkan dari badan, pakaian, atau tempat sholat. Sunnah Rasulullah ketika buang air kecil, yakni duduk atau jongkok, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini merupakan salah satu wujud kehati-hatian agar anggota tubuh atau pakaian tidak terkena percikan air kencing. Kita tidak boleh menganggap remeh tentang pembersihan ini. Sebab perkara yang mungkin kita pandang bukanlah hal besar ini, merupakan perkara besar di sisi Allah SWT dan bisa menyebabkan datangnya siksa kubur jika diremehkan. Selain itu, hendaknya menutupi diri ketika buang air atau menjauh dari pandangan orang. Misalnya, dengan masuk ke kamar kecil, kita juga harus bertanggung jawab setelah melaksanakan buang air dengan membersihkan tempat tersebut agar tidak mengenai orang lain. Demikian, kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang azab kubur karena tidak menjaga diri dari air kencing. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, wajibnya membersihkan diri dari bekas kencing, baik dari badan, pakaian, atau tempat sholat. Kedua, tidak menjaga diri dari kencing adalah bisa menyebabkan siksa kubur. Ketiga, hendaknya kita senantiasa menjaga kebersihan. Waulahuaklam bisawab. Terima kasih telah menonton!